Intro Welcome back to my youtube channel With me and my baby Sybria Lama ya boh Aku gak upload Sekitar 8 bulan yang lalu Terakhir aku upload itu tentang Yang saya bisa Iya baby No 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 this is mommy Oke Nah di video sekarang Aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian Di video aku yang sebelumnya Oke pertanyaan yang pertama Di formulir 129F Apa dicantumkan keterangan Kalau saat kirim harus disertakan Juga sama dokumen-dokumen Pelengkap Kayak foto Akta lahir Kalian bisa baca-baca di website-nya USCIS Ini ya guys ya Aku coba tunjukkan Nih Disitu ada Keterangannya Mengenai Evidence apa aja yang kalian harus submit Selain itu Website-besite yang membantuku untuk Mengetahui dokumen apa aja yang aku kirim Itu Salah satunya Visajourney.com Itu lengkap banget Dan update Next Medical check up Biayanya berapa ya Dan total biaya berapa Sebenernya total biaya itu Sudah aku sebutkan di video sebelumnya Itu di menit ke-17 Detik ke-8 Kalian bisa baca ya Untuk keterananya Dan kalau medical check up itu Aku habis sekitar 4.100.000 Kakak kirim intent to marry letter Yang ada di Tanda tangan Ke Amerika Atau bisa scan aja Nah kebetulan Aku dulu Ngisinya itu Bareng sama band Waktu band ke Indonesia Jadi aku Pakai dokumen Dengan tanda tangan asliku Nah ada juga temenku itu Ngirim dokumen Intent to marry Dengan tanda tangannya itu Lewat EMS Ke Amerika Dari Indonesia ke Amerika Kayaknya per kilo itu Sekitar 250.000 Nah kalau bisa scan aja Aku juga gak tau sih Mungkin temen-temen ada yang tau Bisa pakai scan apa enggak Silahkan komen di bawah ya Next Kak kalau misalkan kita gak nikah Dalam kurun waktu 90 hari Gimana Tapi kita balik ke Indonesia Sebelum 90 hari Ya berarti Kalau kalian udah balik ke Indonesia Visa kalian hangus K1 atau fiance visa itu Adalah visa sekali jalan Kalian balik ke Indonesia Lalu pengen balik lagi ke Amerika lagi Berarti Kalian harus apply visa lagi Entah visa turis Atau visa Fiance visa Atau visa Atau spose visa Lagian kalian ngapain Udah ke Amerika Terus balik ke Indonesia lagi Dan gak jadi nikah Kan tujuan utama Fiance visa itu Untuk menikah Kalau cuma mau visit Sementara Mending pakai Turis visa aja Itu lebih cepet Kayak Sebulan itu udah jadi Next Nah Pacar aku Juga baru Mengajukan K1 visa Aku yang ada ini Harus siapkan data Apa aja sih kak Udah ada di video Sebelumnya ya sayang Coba Seberapa lama Dari Pertama Submit Sampai Di approve K1 visa Itu sebenernya Udah ada ya Di timeline Kalau aku itu Sekitar 11 bulan Tapi ada juga Yang lebih cepet Ada juga Yang lebih lama Oke Ini bener-bener Case to case Jawabannya sih Setau aku Enggak Masipun kalian Dalam keadaan hamil Atau sudah punya anak Dengan warga negara Amerika Itu Tidak akan Mempercepat Proses visanya Jadi sama aja sih Untuk timeline-nya Sama aja Nah Next Kalau untuk Buat appointment Medical checkup itu Rumah sakitnya dipilih Sama mereka Kan kak Anyway Setau aku Satu-satunya rumah sakit Yang dirujuk oleh US Embassy itu Adalah rumah sakit Premium Bintaro Di Tangerang Kalau masalah ya Nah Kakak tau proses Update visa Kakak sampai NVC atau US Embassy Jakarta Itu di website Atau Mereka kasih Tau Melalui email Kalian bisa Cek status Case kalian itu Di website-nya USCIS Nanti kan kalian Punya Punya Receipt number Kalian bisa Cek status Kalian Apakah sudah Ada di NVC Atau Lagi perjalanan Ke US Embassy Di Indonesia By the way Kalau nanti Case kalian Sudah diterima oleh US Embassy Di Jakarta Atau di Indonesia Nanti mereka Nanti mereka Pasti akan Email si Fiance kalian Yang ada di Amerika Buat nanyain Alamat email kalian Untuk Kak Kalau Kanada Sama aja Atau gimana To be honest Aku gak tau sih Kalau Kanada Sama Amerika Sama aja Atau enggak Coba tolong Kalian yang tau Komen di bawah Ya guys Kak Kalau belum punya Paspor Gimana Kalian buat Paspor dulu Ke Imigrasi Di Indonesia Terserah Di kota Mana pun Nah Untuk Alasan Kenapa Buat Paspornya Ya Kalian Bilang aja Kalau kalian Mau bikin Visa Amerika Begitu guys Pasti mereka Juga akan Helpful kok Ya kan Petugas Imigrasi Untuk Lampiran Bukti chat Yang aku Kirim Itu cuma Conversation Yang penting-penting Aja Kalau misalkan Kalian lagi Ngomongin Tentang Masa depan Tentang Pernikahan Tentang Apapun itu Pokoknya Yang penting-penting Aja Jadi gak Semuanya Kalau semuanya Kan terlalu banyak Ya Say Next Selanjutnya Kak Kalau Saya mau buat Visa K1 Untuk pasangan Saya di Indo Apa Saya cuma Butuh data-data Aja Atau Akan Dicek Dari Tempat Tinggal Rekening Korannya Nah Untuk K1 Visa Itu Yang Dicek Sama USCIS Itu Adalah Keuangan Fiansi Kita Yang Tinggal Di Amerika Jadi Mereka Gak Ngecek Rekening Koran Kita Pekerjaan Kita Ataupun Rumah Tempat Tinggal Kita Gak Akan Nah Nanti Pas Setahap Di Embassy Itu Kalian Akan Dimintai Oh Apa sih Namanya Kayak Surat Sponsorship Gitu Nah Ini Ada Yang Komen Tips Dari Aku Buat Yang Ngajuin Visa K1 Atau Nikah Dari Daripada Pacar Amerika Bingung Sewa Lawyer Aja Ada Lawyer Firm Yang Bidang Pengurusan Visa Gewan Dan Lain Lain Nanti Semua Form Lawyer Disiapkan Semua Pacarmu Tinggal Ngisi Dan Ngasih Dokumen Pendukung Lawyer Bayar USD 5000 Pengawan Pribadi Ya Bener Banget Guys Jadi Aku Juga Punya Temen Temen Ku Itu Pakai Jasa Lawyer Karena Emang Kan Ribet Ini Pervisaan Ini Dan Habisnya Juga Sama Sekitar 5000 Tapi Aku Lupa Itu 5000 Sudah Termasuk Kewan Visa Dan AOS Greencard Atau Cuma Kewan Visa Doang Nah Kalau Bagi Aku Kau Mendang Mending 5000 Itu Sekitar Berapa 75 Juta Untuk Sesuatu Hal Yang Bisa Aku Kerjakan Sendiri Mending Aku Kerjakan Sendiri Mungkin Menghemat 5000 Dollar Mending 5000 Dolar Buat Bisa Buat Beli Tas Dior Atau Tas LV Ya Nggak Nah Kalau Dari aku Pribadi Kewan Kewan Visa Itu Sebenernya Nggak Susah Cuman Kita Harus Perlu Terlitih Harus Perlu Bener-bener Terlitih Dari A Sampai Z Dari pertanyaan Satu Sampai Pertanyaan Kesekian Bener-bener Harus Diisi Semua Pertanyaan Yang Perlu Diisi Semua Pertanyaannya Terus Dokumen-dokumen Pendukungnya Nah Sebenernya Banyak kan Website Website Dan juga Artikel Atau Video-video Di Youtube Yang ngebantu Aku Untuk Mengisi Mempersiapkan Pengisian Fiance Visa Itu Dan Hasilnya Kewan Aku Juga Di-approve Ya kan Dan Lawyer Itu Juga Tidak Akan Mempercepat Proses Visa Kalian Jadi Sama Aja Mau Pakai Lawyer Atau Nggak Pakai Lawyer Sama Nah Ini Banyak Pertanyaannya Kak Gimana Kalau Aku Belum Pacaran Selama Dua Tahun Anyway Itu Maksudnya Ketemu Dalam Kurun Waktu Kurang Dari Dua Tahun Itu Maksudnya Bukan Berarti Kalian Harus Sudah Pacaran Selama Dua Tahun Nggak Aku Aja Ketemu Sama Ben Itu Bulan Februari Tahun 2020 Dan Ben Ngajuin Fiance Visa Itu Sekitar April Tahun 2020 Jadi Saat itu Kita Ketemu Februari Maret April Dua bulan Dua bulan Baru ketemu Oke Langsung Aja Jadi Maksudnya Ketemu Dalam Kurun Waktu Dua Tahun Itu Misal Kalian Kalian Ketemunya Bulan Januari Tahun 2023 Nah Kalian Punya Kesempatan Selama Dua Tahun Sampai Maksimal Bulan Januari 2025 Buat Mengajukan Fiance Visa Gitu Sayang Yang Tanya Kak Gimana Kalau Misal Aku Maunya Nikah Secara Agama Dulu Di Indonesia Terus Ngajuin Kewan Visa Kan Nikah Agama Tercatat Di Di Apa sih Namanya Di Pecatatan Sipil Nah Kalau Dari Aku Pribadi Sebenarnya Kalau Secara Peraturan Itu Tidak Boleh Karena Di Amerika Itu Mereka Meskipun Kalian Nikah Secara Agama Itu Udah Dianggap Pernikah Secara Sah Di Mata Hukum Jadi Kalau Kalian Ketawan Sudah Nikah Agama Kemungkinan Besar Visa Kalian Akan Kalian Akan Disuruh Mengajukan Spouse Visa Daripada Fiance Visa Nah Ada Juga Yang Bila Gini Ah Temenku Juga Itu Kok Nikah Secara Agama Di Indonesia Dan Ketawan Lo Lo Saja Fiance Visanya Yaudah Itu Semuanya Kembali Ke Diri Kalian Aja Aku Disini Cuma Sharing Pengalaman Sedan Sharing Pengalaman Aku Dan Sepengetahuanku Tentang Fiance Visa Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku Nah Itu Dia Tadi Jawaban Dari Pertanyaan Pertanyaan Yang Udah Kalian Tulis Di Kolom Komentar Sebenernya Kalau Kalian Ada Pertanyaan Lagi Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Lagi Atau Kalian Bisa Jafri Aku DM Aku Lewat Instagram Aku Lumayan Aktif Di Instagram Dan Di TikTok Jadi Kalian Tinggal Comment Aja Anyway Thank you For Watching Semoga Video Pengajuan Fiance Visa Oke Bye Bye Guys